masih di tanjaan 2,5 24 tanjang kita buka paketnya ikan sport bad smart computer singkirkan dulu ya barang lainnya barang lainnya barang lainnya unitnya dapet apa ini user guide kartu garansi sudah ada tanggalnya 24 Januari 2023 DSC 100 manual book karet ini barengnya mana ini kertas beratnya juga mantep keren 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 coba kita nyalakan BSC ini ada speed kecepatan distance jarak gradasi ketinggiannya altitude gradasi kemiringannya altitude ketinggiannya time waktu diatas ini jam nanti kita coba setting sama-sama ya oke pertama-tama ketika kita hidupkan DSC tampilannya ini sengaja saya rekam di tempat terbuka biar kelihatan untuk pengoperasian di awal langsung tekan yang sebelah kiri ini nanti disini ada muncul pause atau play seperti itu untuk penyetelan di tombol sebelah kiri ini ditekan agak lama nah ini untuk pair dengan HP tekan lagi E2 itu waktu kita di Indonesia 0700 ini untuk pengoperasian sensor nanti bisa ditekan pakai yang sebelah kiri nah ini ini nanti detect sensor misal sensor cadence power atau heart rate ini kita tekan lagi sensor E4 ini jenis roda 296 ini kode roda untuk 728 C E5 ini untuk kilometer per jam atau mil ini kelihatan semudah itu ini tekan lagi lama kita ke WS pagi lewati hijau-hijau sambil mencoba Cyclocom EJ Sport PSG100S ini ini tampilan ini tidak tidak bayang ya paling tengah speed terus sebelah kiri itu ada distance 17,8 distance sebelah kanannya itu timer saya sudah 41 menit menit tadi bawahnya gradient ini kita naik 1,6% karena gradient itu altitude ketinggian di sini itu 116 yang atas sinyal bar sinyal terus bluetooth jam itu tanda play sama baterai tampilannya DSC100S keren layarnya besar naik 2% 1,9 masih di tanjaan 2,5 2,4 panjang speed dengan bisa 17,18 drop 16 kanan-kini kanan-kiri hijau lon-alon ini jalur sangiran yang selewati ini di hp kita buka di playstore ini ketik igspot app igspot app ini sudah saya install kita buka tampilannya seperti ini ini saya sudah koneksi untuk tadi rating pertama itu 34,38 ini kita klik di device ini ini ada beberapa tampilan ini connected data management yaitu sinkronisasi dari tiap-tiap kegiatan kita ini tadi baru satu kali activity kembali notifikasinya saya hilangkan semua sensor-sensor page setting jadi tampilan halaman itu bisa di setel disini mau dibikin seperti apa ini di sebelah kanan ada potlot ini kita klik nanti ini tiap-tiap bisa kita ganti sesuai selera kita distance-nya kita ganti elevasinya kita ganti sesuai keinginan kita nanti kita klik apply seperti itu alert setting sebelahnya ini tidak saya aktifkan semua auto konfigurasi ini sebenarnya juga bisa di setel sesuai keinginan teman-teman ini untuk firmware detection ini sebenarnya sudah bisa di upgrade ke versi lebih bagus yaitu 1.14 tapi belum saya upgrade nanti kalau longgar waktunya unitnya ini bisa metric atau imperial imperial itu mil metric itu kilometer per jam other setting auto slip saya on-kan power off juga saya on-kan jadi kalau agak lama dia akan mati sendiri jadi itu ini untuk di aplikasi IG sportnya ini tadi saya baru sekali quest yaitu aktiviti saya 34538 di user IG seperti itu terima kasih dan sampai jumpa di video vlog berikutnya Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih